disini ada akar ada kurung tuh jadi kalau begini ingat posisi yang paling tinggi itu derajat itu adalah akar kurung dulu kurung jadi kurung yang kita kerjakan jadi untuk menggunakan soal ini pertama kita hadapi dulu masanya dengan senyuman biar semayah dulu semayah lepas itu semayah dulu ya tulis akarnya atau lalu kita kerjakan yang dalam kurung nih gua dikurangin enam ini kan ada kurung ada akar nih ini semuanya ada lengkapnya soalnya lengkap ada akarnya ada ada akar ada ada kurung kan ada kurung ada ada pangkap ada lengkapi jadi jarang kayak gitu ya tapi ya agak menutup kemungkinan kata saya ganda dia tapi enggak ada masalah untuk kita pelajari barang-barang gitu ya biar buat jadi pembelajaran nantinya eh lanjut apalagi tambahnya ada tambah ada kurung ada kurung ada kali bagi aja nggak ada ya nggak papa kali bagi itu sebetulnya bagi kurung dua itu mengandung arti kali kayak gini dua kurung empat ini artinya sama aja dengan dua kali empat itu sebetulnya jadi kurung juga bisa mengandung arti kali 8 gitu nah berarti ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung dua dikurangi enam berapa deh punya dua diberikan enam berapa kurang empat kan ya Oh negatif empat berarti ingat masih dalam kurung mengangkatin tuh gitu jadi hutang enam dibayar dua ya hutang empat kan masih hutang kalau kita anggap negatif itu hutang gitu tapi jangan mau berhutang ya gitu nanti jangan mau berhutang lah plus nah ini juga tuh dalam kurung nah untuk mengajakkan soal ini ada kurung kurung di dalam kurung gitu ada kurung di dalam kurung gimana nah maka kita kerjakan dulu kurung yang paling dalam gitu berarti dua nah ini ini kan ya was kuadat ini milik semua yang ada dalam kurung nih kuadat ini pangkat dua ini milik semua yang ada dalam kurung STP satu untuk semua gitu ya jadi ya gini dua min 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 satunya ini kan di dalam kurung kita keluarin dulu min satu gitu kan ya bentuk get pangkat dua nah pangkat dua ini milik semua yang ada dalam kurung STTP sangat bentuk semua nah ini sama aja dengan akar akarnya tujuh nih karena kita sebetulnya mau menyelesaikan akar tapi kan akarnya susah jadi yang harus kita kerjakan yang dalam akarnya dulu gitu itu kan kalau ditarik akar langsung susah beda kalau kita narik akar-akar empat berapa ya betul dua akar sembilan tiga nah gitu gampang kan kalau ini kan masih ada operasinya nih ada operasi hitungnya nih kita harus sederhanakan dulu nih jadi min empat pangkat dua min empat pangkat dua itu artinya nih sama aja dengan min empat kali min empat nggak apa-apa kita pulang-pulang aja ya biar nanti kita mengerti gitu ya jadi ketika soal dimodik dengan modik apapun kita tetap bisa nih ketika min kali min itu nanti jadi min 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 oh jadi oh ya bukan min kali min itu min min itu plus jadi plus plus 4 kali 4 16 nah plus itu nggak usah ditulis jadi 16 aja gitu ya jadi min kali min adalah min begitu juga dengan min bagi min awas nanti min bagi min 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 juga min min oh oh itu plus ya 4 bagi 4 1 gitu jadi ini sama aja dengan nanti 16 ditambah dalam kurung nah ini kerjakan nah bagaimana kasus yang ini min ketemu min dia juga min min jadi kalau ketemu 2 min min lagi min 1 nah min ketemu min 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 itu min kali min 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 ketemu min min jadi plus jadi ini betulnya sama aja dengan 2 plus 1 nah 3 yang itu jadi 3 gitu ya don't forget pangkat min 2 oke gitu ya lanjut ini kita turunin dulu dan ini masih dalam kurung kan nah dalam kurung kita sederhanakan ternyata dalam kurung lalu dia dipangkatin oh pangkat dulu terdapat nih 9 oh jumlahin sekarang 25 nah sekarang bisa ditetakkan nggak keluar bisa 5 tuh sudah selesai ya jadi sebetulnya nih bisa 2 sebenarnya jawabannya bisa plus 5 bisa negatif 5 nanti tergantung kalau misalkan di option ada A 5 berarti itu jawabannya kalau ada nggak ada 5 berarti ada negatif 5 bisa ini jawabannya gitu ya kenapa? karena 25 itu hasil perkalian dari 5 kali 5 hasil dari perkalian 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan positif gitu dan 2 bulan negatif yang sama tuh negatif 5 kan negatif 5 min min terus dia jangan bagus juga gitu ya jadi ada 2 gitu understand? steady ya steady jadi yang pertama dikerjakan tetap kurung dulu gitu ya dan kalau ada 2 ada kurung dalam kurung maka kerjakan kurung yang paling dalam gitu oke lanjut number berikutnya nah ini kalau ini nggak ada kurung nih berarti kalau nggak ada kurung disini tapi ada pangkat sama akar gimana nih kalau begini tadi urutannya kan ku ku apa ku pangkar ku pangkar ku pangkar kurung pangkat akar tuh kurung pangkat akar kabat aku ingat kesini aja ya urutannya ya ya yang benar itu ku pangkar kabat aku gitu maksudnya gimana kurung karena nggak ada berarti lanjut kita ke pangkat atau akar nah dia siapa dulu yang lebih kuat dua-duanya sama-sama kuat nah maka untuk mengerjakannya yaudah kita tinggal keinginan kita sebetulnya mau pangkat dulu nih kalau kayak gini kan ini berpisah nih nggak saling berhubungan nih mau pangkat dulu boleh mau pangkat dulu boleh gitu jadi yang diturunin dulu 4 kurangi 4 kali nah misalkan kita mau kerjakan ini karena susah kalau nggak dipangkat dulu susah itu kan maksudnya gitu kenapa harus pangkat dan akar dulu karena kalau begini dikali-kali langsung susah nanti 4 kali 2 karena dia nggak sejenis gitu nggak sejenis ini ada pangkatnya ini ada eksponennya ya ini nggak ada gitu jadi ini harus dikepadu 4 2 pakat 3 itu berapa 2 pakat 3 itu kan artinya kita pelan-pelan dulu perkalian 2 sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2 karya 8 gitu jadi 8 ini 8 kurangnya 8 bagi akar 4 akar 4 kan kalau kayak begini nggak susah karena nggak sejenis yang lain bilang bulat positif dan negatif gitu bilang bulat ya ini nggak ada akar nih kita harus tarik akar dulu dia kalau ini kan bukan bentuk akar nih akar 4 berapa untungnya mudah 2 kan gitu ya disini kita ambil 2 positif 2 ya maksud disini ya oke kemudian kita sedangkan nih kalau kayak gini mana awas ini kan kur walaupun di dalam di dalam soal ini pengurangan dulu yang lebih dulu ditulis berarti tapi bukan berarti dia yang harus dikerjakan lihat kesini kali bagi kali bagi dulu ada kali kali dulu yang dikerjakan nih ini sama aja dengan 4 nih kurangi oke 4 kali 8 berapa minnya turun dulu 4 kali 8 32 nah gitu lalu ini kurangi juga turun berapa apa 8 bagi 2 iya betul 4 ini lalu ini dikerjakan bagi kali bagi itu terlalu langsung siapa yang belum dituliskan nah untuk mengerjakan soal kayak gini kita kerjakan dari kiri ke kanan aja biar mudah lah ya untuk ini kan 2-2 nya operasinya sama kurang-kurang kita kerjakan dari kiri ke kanan aja biar mudah hmm jadi 4 kurangi 32 iya betul masih hutang ya hutang 32 dibayar 4 masih hutang hutang 28 hmm kurangi 4 lagi oh balik lagi dong jadi hutang 32 jadi kan jangan berhutang kalau terus berhutang nanti kita nambah lagi gitu ya balik lubang tutup lubang gitu nih boleh ini juga coret ke sini boleh ya mau ke sini coret 4 dikurangi 4 0 kan jadi tetap 32 jawabannya boleh begitu juga ya sama aja sebetulnya begitu understand any question enak enak steady 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 lah mantap next number berikutnya nah bagaimana kalau kasus kasus maksudnya kasus bagaimana kalau kasus kayak gini nih kasusnya sama dengan seperti soal barusan tapi di sini ada kurung nah berarti tetep ingat dulu ke kuncinya dekinya ingat deki awas jangan pakai l ya kalau pakai n nanti jadi saya gitu ya deki l deki l gitu ya bahaya tuh kan jadi maksud dekinya gimana tadi dekinya adalah tadi kupangkar gitu ingat dulu ke sini kupangkar apa kabar taku gitu kurung ada kurung nih berarti kurung-kurung yang kerjakan 4 kurung 4 0 kali kali di tolis 2 pangkat 3 dikurangi 8 dibagi akar 4 nah karena kita mau sederangkan susah nih yaudah berarti kita kerjakan dulu yang pangkat 0 kali pangkat nih kerjakan 2 pangkat 3 iya betul 8 kurangi 8 bagi nah ini kan ada akar gak sejenis sama yang lainnya yaudah kita tarik buat akar keluar coba gitu kan ya jadi nanti 0 kali berapa nih 0 kali 8 0 gitu 0 kali 8 0 kemudian 0 kali kali dulu nih kurangi nah 8 bagi 2 ajarkan 8 bagi dulu nih 4 jadi 0 dikurangi 4 iya betul negatif 4 gitu iji ya iji deh jadi kalau ada kurung maka kurung dulu yang pertama dikerjakan ingat kedekinya kupangkar kabar taku oke lanjut soal number berikutnya nah kalau ini gak ada kurungnya gimana nih pengerjaannya jangan langsung ini ke sini jangan langsung 5 kurangi 5 jangan mentang-mentang dia di luar di tulis kurung eh kurangnya kalau gak ada kurung ya dia nanti diarkan dulu tulis lagi di sini sama dengan kita jawab dulu tapi pertama hadapi dulu yang senyuman maksudnya ya semay dulu gitu ya semaynya 5 kurangi 5 bukan bukan begitu tapi 5 nya turunin ini kan kali kali dulu min nya turun 5 kali 2 iya betul 10 min ini juga turun 8 bagi 4 berapa iya betul berapa 2 ya 2 nah ini sama aja dengan nah pengertiannya boleh kita kurangi eh kurangi pengertiannya boleh kita lakukan dari kiri ke kanan 5 kurangi 10 hutang 10 bayar 5 masih hutang 5 hutang lagi 2 ya bertambah dong hutangnya hutang 5 hutang lagi 2 jadi hutangnya iya betul 7 makanya jangan mau berhutang hutang hutang ya terus bertambah gak apa-apa karena langsung langsung begitu alesnya alesnya iji ya steady mantap lanjut number berikutnya nah kalau kasusnya ini soalnya sama dengan barusan tapi dia ada kurung nih maka berarti kita harus kejakan yang dalam kurung dulu kalau begini pertama apa hadapi dulu dia dengan senyuman semaynya lalu kita kurangi ini karena di dalam kurung nih ingat ke ke apa ke deki ku pangkar kabataku tetep itu perdomannya ku pangkar kabataku ini kurangi dulu kesini 0 oke kali 20 kurangi 8 berapa 20 kurangi 8 12 oke bagi 4 nah bagi 4 nah kalau ini kan karena yang diluan ditulis adalah kali berarti kita ketikan kali dulu 0 x 12 ya 0 bagi 4 berapa 0 bagi 4 berapa iya betul 0 gitu ya di sisi steady steady mantap mi itu air lo c ya merita merita Terima kasih.